Intro Surat Hud ayat 38 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعسمني من الماء قال لا عاسم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاسبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العلي العزيم اللهم صل وسلم وزد وبارك عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْأَلَمِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِبِي إِلَهِ الْأَلَمِي أَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّهِرِينَ الْمَأْسُومِينَ وَأَلَى أَسْحَابِهِ الْمَيَمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ Para pemirsa channel IJABY TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari di bulan suci Ramadan ini dan kini kita sudah memasuki hari-hari terakhir 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu disebut sebagai 10 hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya di bulan suci Ramadan Sementara itu di satu sisi kita juga tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan terbaik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya selama satu tahun Karena itu kita berada di hari-hari di mana hari-hari tersebut menjadi sangat amat mulia dibandingkan dengan hari-hari sepanjang tahun Nah di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini kita juga memperingati apa yang disebut sebagai Laylatul Qadar yang disebut sebagai malam-malam turunnya Al-Quran disebutkan bahwa di dalam Al-Quran Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan Dan inilah yang menjadi salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan karena di bulan inilah Al-Quran turun yaitu di Laylatul Qadar tersebut Bahkan kalau kita melihat merujuk kepada berbagai riwayat yang disampaikan oleh Ma'asumin alaihimussalam Itu dikatakan bahwa yang turun di bulan suci Ramadan itu bukan hanya kitab suci Al-Quran yang menjadi kitab suci dari umat Islam Melainkan juga seluruh kitab-kitab suci dari agama-agama samawi Taurat turun di bulan suci Ramadan demikian juga dengan Zabur demikian juga dengan kitab Injil Nah ini tentu saja ada maksud dan tujuan tertentu dari kenapa kitab suci ini diturunkan di bulan suci Ramadan Di sini saya ingin menyampaikan apa hubungannya pertama-tama antara bulan suci Ramadan dengan Al-Quran dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini Kemudian berikutnya lagi hal tersebut akan saya sambungkan dengan salah satu fungsi dari Al-Quran yang ada kaitannya dengan kaitan yang amat sangat erat dengan apa yang menjadi problema di masyarakat kita saat ini sesuatu yang sangat viral di tengah-tengah masyarakat kita yaitu isu tentang mental health atau kesehatan mental yang lawannya itu juga menjadi sesuatu yang sangat viral juga bagaimana orang-orang banyak mengeluhkan tentang apa yang disebut sebagai dengan mental disorder atau mental illness itu sebuah situasi di mana mental kita semua, masyarakat kita dan terutama anak-anak muda itu ternyata tidak baik-baik saja kita coba membahas apa kaitannya antara mental health itu dengan permasalahan Al-Quran yang diantaranya adalah fungsinya terkait dengan permasalahan shifa atau penyembuhan saya ingin memulai dengan pembahasan terkait dengan posisi Al-Quran bagi kehidupan manusia dan ini saya akan bacakan para pemirsa Majulah Ijabi TV itu surah Al-Waqi'ah dari mulai ayat 75 hingga ayat 81 ayat ini saya antarkan dengan sedikit catatan sebagai catatan pengantar bahwa ayat ini berbicara mengenai katakanlah kritikan Al-Quran terkait dengan bagaimana sifat sikap yang seringkali yang banyak ditemukan pada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai kaum muslimin akan tetapi bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran Maka aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang wa'innahu sesungguhnya Al-Quran itu sesungguhnya sumpah itu laqasamun lauta'lamuna'adhim itu adalah sumpah yang sangat agung sekiranya kalian mengetahuinya kemudian innahu sesungguhnya Al-Quran itu laquranun karim dan ini Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia fi kitabim maknun kitab ini terpelihara di sebuah tempat yang aman sebuah tempat yang kuat sebuah tempat yang mulia kalau di dalam tafsir-tafsir Al-Quran itu disebut dikasih tanda kurung lauful mahfuz jadi kitab yang asli dari Al-Quran ini adanya di lauful mahfuz kemudian la yamasuhu illal mutaharun tidak ada yang mampu menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan dan diturunkan dari Tuhan semesta alam jadi ini ayat-ayat ini sampai ayat 70 sampai 80 dari mulai ayat 75 itu Allah menegaskan tentang Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang amat sangat mulia dan itu diawali dengan sebuah sumpah dan sumpahnya juga tidak main-mainnya itu terkait dengan fenomena alam yang luar biasa bagaimana bintang-bintang ini beredar dengan presisi yang sangat luar biasa dan kemudian dengan fungsi-fungsi yang luar biasa menentukan dalam kehidupan manusia kemudian mengatakan Allah mengatakan bahwa ini adalah sumpah yang tidak main-main ini adalah sumpah yang sangat agung dan kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang terpelihara kitab yang aman yang kuat yang luar biasa suci dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dan kemudian diturunkannya itu dari Tuhan yang merupakan pemelihara semesta alam dan kemudian disinilah di ayat 81 Allah mengatakan apakah kalian menganggap Al-Quran ini sesuatu yang remeh dengan segala keistimewaan yang ada dalam Al-Quran yang tadi disebutkan kemudian Allah mengatakan di dalam surah Al-Waqiyah ayat 81 apakah kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang enteng yang biasa-biasa saja jadi kalau sampai Al-Quran itu diremehkan itu namanya sesuatu sikap yang keterlaluan nah sekarang apa sih yang menyebabkan mungkin ada orang-orang yang menganggap Al-Quran atau bersikap meremehkan Al-Quran maka kita akan melihat bahwa sesuatu itu akan terasa diremehkan seandainya fungsi-fungsi yang ada di dalam sesuatu itu itu tidak dipakai gitu ya ada saya teringat pada sebuah joke yang mengatakan bahwa kalau misalnya ini handphone ini kalau handphone ini adalah manusia dan punya perasaan mungkin handphone ini banyak kecewa banyak handphone-handphone yang kecewa karena apa? karena handphone ini adalah smartphone disebutnya handphone ini smartphone itu artinya adalah phone atau sebuah alat yang memiliki kecerdasan akan mencoba tanya pada diri sendiri seberapa banyak fitur dari handphone ini yang kita gunakan saya sendiri kalau misalnya ditanya sama saya mungkin saya akan mengatakan mungkin dari segala macam fitur yang ada paling hanya 30% yang saya gunakan ada banyak sekali fitur-fitur fungsi-fungsi dari handphone ini yang tidak saya gunakan nah ini artinya itu artinya kalau misalnya tadi disebutkan dengan ada hubungannya dengan ada joke yang mengatakan bahwa kalau handphone ini punya perasaan mungkin handphone ini banyak kecewa sebagaimana kalau misalnya kita misalnya ada orang-orang yang punya ilmu tapi kemudian dia tidak digunakan oleh orang-orang sekitar itu pula yang dulu pernah disampaikan dikeluhkan oleh Imam Ali di akhir-akhir hayatnya ketika dia disiasiakan oleh orang-orang sampai mengatakan bahwa tanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku itu menunjukkan ada banyak sekali orang-orang di sekeliling Imam Ali yang tidak mempergunakan apa yang ada pada Imam Ali dengan cara yang benar bahkan di antara mereka bukan hanya sedar menyanyiakan melah melakukan pengabayan bahkan melakukan kezaliman terhadap Imam Ali itu yang terjadi pada banyak sekali hal-hal yang di sekeliling kita yang bisa jadi akan menjadi sesuatu yang buruk sebagai sesuatu yang tidak baik sebagai sesuatu yang dianggap meremehkan manakala kita tidak kita akan melakukan dianggap sebagai meremehkan sesuatu itu manakala kita tidak mempergunakan hal-hal yang menjadi fungsi utama kenapa sesuatu ada pada diri kita hal yang terjadi juga pada banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada pada kehidupan kita bahkan mungkin itu terjadi pada orang-orang di sekitar kita misalnya istri kita atau para istri yang punya suami punya anak atau anak-anak terhadap orang tuanya atau misalnya para murid pada terhadap guru-gurunya itu penting sekali yang mengingatkan bahwa kita hanya akan menjadi orang yang betul akan menjadi orang yang terhindar dari label sebagai orang yang meremehkan kalau misalnya kita mampu memanfaatkan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang terbaik nah ini pula yang terjadi pada Al-Quran kita sekarang harus bertanya apa sebenarnya fungsi Al-Quran sesuatu yang sebenarnya kita fahami karena kita itu tahu kalau misalnya ditanya apa sih fungsi Al-Quran kita semua akan mengatakan Quran bagi setiap muslim adalah kita petunjuk itu adalah sesuatu yang sangat jelas sesuatu sifatnya aksiomatis semua muslim itu tahu bahwa kitab suci ini adalah kitab petunjuk dan itu kalau di dalam doa bulan suci Ramadan yang sering kita baca itu kan disebutkan semacam itu ya ini adalah kitab dimana engkau turunkan Al-Quran ini adalah kitab bagi manusia kitab petunjuk bagi manusia dan juga disananya ada penjelasan terkait dengan petunjuk tersebut sudah ada petunjuknya yang bersifat global dan juga bersifat umum dan juga ada penjelasan detail terkait dengan petunjuk tersebut sesuatu yang menjelaskan terkait dengan petunjuk tersebut nah sekarang waktunya kita bertanya pada diri kita sendiri merenung merenungi seberapa kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita coba kalau kita lihat kalau ini saya punya keyakinan bahwa para pemirsa Majulah Ijabi TV yang dimulai oleh Allah seringkali mendengar bahwa apa sih yang harus kita lakukan yang biasa direkomendasikan kalau kita terkait dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan Al-Quran terutama kalau di bulan suci Ramadan sejak awal Ramadan itu kan sudah banyak yang berbicara mengenai tentang pentingnya mulai menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan Al-Quran yang pertama biasanya kalau terkait dengan Al-Quran itu adalah mempelajari Al-Quran belajar Al-Quran belajar membaca ada hadis yang sangat sering diulang-ulang oleh para ustad kita yang mengatakan bahwa yang terbaik diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya jadi ta'lim wa ta'alum mengajarkan dan juga belajar terkait dengan Al-Quran itu adalah sebuah perilaku yang akan mengantarkan orang tersebut menjadi orang yang terbaik dibandingkan dengan orang-orang yang lain dan itu salah satu diantaranya yang seringkali disebutkan adalah bahwa bagi orang yang belum mampu membaca Al-Quran ya belajar membaca ya lewat metode ikral atau metode apapun juga sangat disayangkan karena di bulan suci Ramadan itu bagaimana yang sudah berkali-kali dibahas oleh para ustad kita itu dikatakan bahwa membaca Al-Quran tadarus di bulan suci Ramadan itu memiliki pahala yang luar biasa besar nah itu hal yang sangat bagus ya artinya sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan menjadi sangat disayangkan seandainya ada muslim yang kemudian tidak mampu membaca Al-Quran tidak mampu bertadarus di bulan suci Ramadan karena mereka kehilangan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan pahala itu yang pertama ya itu mempelajari Al-Quran dan kemudian yang kedua dalam rangka apa dalam rangka untuk membacanya agar bisa membaca satu mempelajari Al-Quran melajar membaca dan kemudian yang kedua mempraktekan bacaannya dan yang ketiga adalah tadabur dan kemudian yang keempat adalah mengamalkan nah yang mungkin menjadi catatan buat kita dan layak untuk dijadikan sebagai bahan renungan buat kita adalah tentu adalah apakah dari dulu sampai sekarang dengan usia seperti kita sekarang ini kita kan setiap tahun bertambah ya bilangan usia kita jatah usia kita makin berkurang itu kita saya tidak tahu ini tentu saja rentang usia dari para pemirsa channel Majulat IJB TV ini beragam ya ada yang sudah di usia mungkin ada yang sudah lewat 20 tahun 30 tahun 40 tahun 50 tahun atau mungkin lebih dari itu orang-orang yang seperti sebaya dengan saya misalnya ini sebuah pertanyaan yang layak untuk kita ajukan apakah dari dulu sampai sekarang yang kita lakukan yang kita manfaatkan dari Al-Quran ini hanyalah dua yang pertama itu saja yaitu belajar membaca dan kemudian membacanya bertada rusuh apakah hanya dua fungsi itu saja bagaimana dengan mentadaburinya atau saya yakin banyak diantara para pemirsa channel TV Majulat IJB ini adalah orang-orang yang memang juga sudah lama juga melakukan tadabur tapi tadaburnya itu sampai sejauh mana karena kalau saya sendiri merasakan dan saya sendiri kalau mau introspeksi saya sendiri mengakui bahwa sampai usia tertentu di masa lalu itu ada banyak sekali momen-momen dimana saya hanya stuck di dua hal itu saja mencukupkan diri kepada dua hal ini saja yaitu pada tadarus pada mempelajari kalau belajar sudah saya lewati ketika masih kecil Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang para guru saya orang tua saya yang telah mendorong saya waktu kecil dipaksa untuk belajar baca Al-Quran sejak SD saya sudah bisa baca Quran sudah menghatapkan Quran sejak SD Alhamdulillah dan kemudian berikutnya lagi sampai beberapa tahun berikutnya yang saya lakukan hanyalah bertadarus saja membaca Al-Quran saja bukan sesuatu yang buruk tentunya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa terpuji tapi itu adalah hal yang minimal yang masih belum cukup untuk mengantarkan kepada kita agar kita disebut sebagai orang yang mampu memanfaatkan Al-Quran itu karena masih ada berikutnya lagi yaitu apa? tadabur apa itu tadabur? tadabur itu adalah merenunginya merenungi Al-Quran itu berbeda dengan hanya sekedar membacanya dan ya ini kita introspeksi saja saya tidak menjudge tidak menghakimi tidak memponis bahwa yang semua itu berada pada posisi hanya dua hal itu saja yang sudah dilakukan tapi kalau memang hanya dua itu saja yang baru dilakukan hanya dua fase itu saja yang dilewati dari tahun ke tahun itu tidak ada penambahannya atau misalnya malah berkurang ya itu tentu saja itu sangat disayangkan kalau sampai di usia seperti sekarang ini kita masih pada fase pertama dan kedua dan fase kideganya sampai sekarang masih belum termaksimalkan apa itu disebut dengan tadabur? saya ingin mengutip salah satu khutbah Rasulullah khutbah Imam Ali yang tercantum di dalam kitab Nahjul Balakoh ini disebut sebagai khutbah muttaqin ini adalah salah satu di antara khutbah yang sangat terkenal khutbah muttaqin itu disebut juga khutbah hammam itu khutbahnya nomor 193 silahkan kalau misalnya teman-teman mau merujuk ke kitab Nahjul Balakoh itu ada di 193 ada banyak sekali dan ini adalah khutbah yang sangat menakjubkan disampaikan khutbah itu dalam rangka untuk menjawab pertanyaan salah seorang sahabat Imam Ali yang bernama Hammam bin Ubadah sehingga khutbah ini disebut khutbah hammam tapi sebenarnya isinya terkait dengan apa ciri-ciri orang yang bertakwa Nah dalam khutbah itu Imam Ali menyifati orang-orang yang bertakwa dan menyebutkan 105 sifat untuk mereka jadi disebutkan orang bertakwa itu adalah seperti begini perilakunya yang kedua seperti begini ada sampai 105 khutbahnya panjang nomernya 193 tapi isinya sangat panjang bayangkan ada 105 dan ini yang akan saya bacakan ini hanyalah salah satu paragraf diantara saja yang ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan tadabur bil-Quran mentadaburi al-Quran saya bacakan seperti ini jadi orang-orang mutakin itu jadi orang-orang bertakwa itu kata Imam Ali ketika malam tiba mereka bergegas melakukan sesuatu bergegas dalam rangka apa talina li'azza il-Quran membaca bagian-bagian dari Al-Quran dengan tartil tartil itu secara sederhana disebut sebagai dianggap diartikan diterjemahkan dengan cara perlahan jadi tidak tergesa-gesa banyak sekali diantara kita yang membaca Al-Quran karena memang mengejar satu hari satu juz oke itu bagus tapi kadang-kadang sudah kasih spare waktu misalnya harus bisa misalnya bisa dilakukan dalam bakta waktu setengah jam itu ya bacanya pasti akan sangat tergesa-gesa bayangkan ya seberapa halaman 19-20 halaman itu harus setengah jam atau bahkan satu jam pun sudah termasuk harus dilakukan dengan cara yang cepat tapi tidak ya orang bertakwa itu ketika membaca Al-Quran dia membacanya dengan tartil tartil itu kurang lebih dengan perlahan dan bukan hanya segera tartil ya kemudian Imam Ali mengatakan mereka dengan bacaan Al-Quran itu yang dilakukan secara perlahan-lahan itu mereka buat jiwa mereka menjadi syahdu jadi ada sesuatu yang berubah di dalam jiwa mereka itulah yang disebut dengan orang bertakwa ya dengan membaca perlahan-lahan itu itu membuat jiwa mereka syahdu dan mereka basuh luka yang mendera jiwa mereka ini ada kata-kata itu ada efek penyembuhan yang menyembuhkan luka penyakit yang ada di dalam jiwa orang-orang tersebut kemudian kemudian ketika mereka sampai di ayat yang berisikan ajakan untuk yang menggairahkan untuk berbuat kebaikan hati mereka itu langsung bersemangat seperti orang-orang yang tamak seperti orang-orang yang rakus terhadap kebaikan tamak itu tamak secara umum kita mengartikan sebagai sesuatu yang negatif tapi kalau dihubungkan dengan kebaikan gak ada masalah kita sebanyak-banyaknya kita diperintahkan untuk berbuat baik kemudian dan kemudian mereka jadikan ayat tersebut ayat yang mengajak kepada kebaikan tersebut sebagai parameter sebagai kalau di istilah zaman sekarang kalau kita sedang melakukan sesuatu itu biasanya kita perlu sesuatu yang menjadi contoh kita menyebutnya benchmark misalnya benchmark itu adalah kalau sebuah perusahaan misalnya yang baru di gerakan tapi perlu ada model ada model ya biasanya melakukan study banding kepada perusahaan yang lain oh perusahaan lain itu lakukan seperti begini langkah-langkahnya oke kalau kita ingin sukses kita juga harus melakukan yang kurang lebih sama supaya kita mencapai kesuksesan nah ini kapan kita ini dalam kehidupan kita itu menjadikan Al-Quran sebagai parameter tentu saja yang dijadikan parameter adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai ajakan agar berbuat baik itulah yang dijadikan sebagai parameter sebagai benchmark jadi menjadikan 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 Al-Quran sebagai sesuatu yang ada di dalam pikiran dan kemudian kita ingin menjalani apa yang diperintahkan Al-Quran yang menjadi ajakan di Al-Quran kemudian kalimat berikutnya ketika mereka orang-orang yang bertakwa itu bertemu dengan ayat-ayat yang berisikan peringatan ada takwif sesuatu yang memberikan peringatan dan biasanya kalau takwif itu artinya adalah menakutkan ada sesuatu yang buruk loh disana itu sebut takwif kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa ketika bertemu dengan ayat-ayat yang disananya ada peringatan mereka buka telinga hati mereka telinga itu ada sebagaimana juga mata penciuman itu ada mata ada telinga lahiria ada mata lahiria ada penciuman lahiria tapi juga ada yang disebut sebagai penciuman batin ada yang disebut dengan penglihatan batin dan ada juga yang disebut dengan pendengaran yang bersifat batinnya masame akulubihim telinga hati kita sering mendengar ya istilah telinga hati dan kemudian sampai-sampai mereka demikian mereka buka telinga batinnya itu mereka buka telinga hati mereka sampai-sampai mereka itu seperti mendengar suara lidah api neraka jahannam berserta jeritan para penghuninya itulah yang disebut sebagai orang yang mentadaburi Quran dalam Al-Quran itu kita akan sangat sering ketemu pasti bertemu bahkan dalam beberapa ayat itu dan itu cukup dominan ya ayat-ayat yang isinya berisikan dua hal tadi itu yang seperti yang disampaikan oleh Imam Ali atau tiga hal ya yang pertama terkait dengan bagaimana Al-Quran itu memberikan basuhan terhadap jiwa yang memberikan petunjuk terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk obat bagi kehidupan kita sebagai petunjuk buat kehidupan kita yang kedua adalah ayat-ayat yang berisikan ajakan-ajakan kebaikan yang disananya Al-Quran juga mengatakan bahwa kalau kalian melakukan ini maka kalian akan menjadi penghuni surga atau yang ketiga yaitu ayat-ayat yang berisikan terkait dengan neraka jahannam atau neraka-neraka yang lainnya yang juga disebutkan disana mengapa mereka menjadi penghuni neraka kenapa mereka menjadi penghuni neraka disebutkan perilakunya dan itu ketemu dan kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika bertemu dengan ayat tersebut jadi kalau misalnya bertemu dengan ayat-ayat yang berisikan petunjuk orang tersebut merasa tercerahkan ada penyakit yang tersembuhkan ada masalah yang terselesaikan kemudian ketika bertemu dengan ayat-ayat yang berisi kabar gembira terkait dengan nasib yang akan dialami oleh para orang-orang yang menjadi penghuni surga mereka hati mereka menjadi bergairah dan ketika bertemu dengan ayat-ayat yang isinya adalah peringatan terkait dengan perilaku-perilaku buruk yang akan mengantarkan orang tersebut masuk ke neraka maka mereka akan menjadi sangat ketakutan nah ini karena itulah maka ini disebutkan bahwa setelah khutbah ini disampaikan itu setelah ini kan ini kalau tidak salah itu ada di bagian yang sifat yang ke 20-an ini ya dari 105 ini ketika sudah selesai disampaikan wahai hammam inilah sifat orang yang bertakwa inilah sifat orang yang bertakwa kalau kalau dia sholat seperti apa kalau dia bermuamalah seperti apa kalau dia baca Quran seperti apa ketika selesai Imam Ali membacakan khutbah tersebut apa yang terjadi hammam tidak sedarkan diri dan meninggal dunia itu luar biasa karena memang saya ketika membaca memang merinding ya bacanya termasuk yang yang tadi kita sampaikan itu yang saya bahas bagi saya sendiri setelah pribadi saya merasakan ada sesuatu yang ada yang salah dengan diri saya karena ketika saya baca itu ya seringkali bahkan dalam beberapa kali dalam ayat Al-Quran itu di dalam sholat kita kadang-kadang kita membaca surat-surat pendek ketemu dengan ayat-ayat yang berbicara mengenai kondisi para penghuni neraka misalnya di surat Al-Humazah orang yang pengumpat dan mencelah celakalah orang yang mengumpat dan mencelah itu adalah juga celaka bagi orang-orang yang mengumpulkan harta saya terpikir jangan-jangan saya termasuk orang semacam itu lagi baca lagi sholat sering terpikir seperti itu walaupun itu kadang-kadang saja yang terjadi dan kemudian dia mengira bahwa hartanya itu akan membuat dia menjadi abadi tidak hal yang semacam itu akan membuat orang masuk ke neraka kalian tahu apa yang disebut dengan neraka itu adalah api yang sangat menyala-nyala dan nyala itu sampai masuk ke hati itu kadang-kadang saja saya merinding dan kemudian dan sangat jarang juga bahwa sesekali saya bisa meneteskan air mata di surat-surat pendek yang sering kita baca itu ada ayat-ayat yang terkait dengan ini dan ketika saya tidak terbiasa menjadi orang yang seperti yang digambarkan oleh Imam Ali dalam khutbah mutakin itu saya sadar bahwa saya belum sampai kepada derajat orang yang bertakwa sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Imam Ali di khutbah di khutbah Nahjul Balagoh itu mungkin ini buat para khutbah itu sangat menarik dan sangat layak untuk kita renungkan dan mungkin bagi para pemirsa Majulah Ijabi TV itu bisa mungkin melakukan kajian khusus terkait dengan khutbah mutak ini Insya Allah itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari agar sisa-sisa usia kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi ini itu bisa kita isi dengan hal-hal yang baik dan penuh keberkahan nah dari khutbah Imam Ali tersebut itu disebut bahwa salah satu efek dari tadabur Al-Quran kalau seseorang itu memperlakukan Al-Quran dengan cara yang baik yaitu dengan cara yang mentadaburinya dan itu adalah fase yang ketiga dari apa yang disebut sebagai perilaku yang baik atau apa yang harus kita lakukan terkait ketika berhubung dengan Al-Quran itu adalah dirasakannya kitab Al-Quran ini sebagai obat disini sebutkan yuhazzinu nabihi anfusahum mereka buat jiwa mereka menyahdu wayastathiru nabihi dawa'a da'ihim dan mereka basuh luka mereka luka yang mendera jiwa mereka nah ini kalau kita berbicara mengenai Al-Quran sebagai sebagai obat ada ayat Al-Quran yang lain ya wa'na'zula'at 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 ma'huwa shifa wa rahmah itu ada ayat yang lain mengatakan bahwa kami turunkan Al-Quran ini sebagai shifa sebagai obat dan juga sebagai rahmat nah seringkali ada pertanyaan ya terkait dengan apa sih yang disebut sebagai shifa disini sebagian mengartikannya memang Al-Quran ini memberikan efek pengobatan terkait dengan penyakit-penyakit lahiriyah yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari bahkan ada ada kitab-kitab banyak yang dibuatkan terkait dengan fungsi dari ayat-ayat tertentu yang dihubungkan dengan permasahan penyakit lahiriyah bahkan sampai pada tahapan kalau kita menderita diare ada ayat Al-Quran-nya yang harus dibacakan kita pusing kepala ada ayat Al-Quran-nya apakah itu salah? tidak, tidak salah itu adalah hal yang benar bahwa memang Al-Quran memang memberikan efek penyembuhan terhadap penyakit-penyakit lahiriyah akan tetapi tentu saja kalau kita melihat apa itu esensi manusia apa itu substansi manusia apa itu hakikat manusia itu kita dengan cepat bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai obat itu adalah Al-Quran sebagai obat untuk sesuatu yang menyasar kepada penyakit yang diderita oleh hakikat manusia oleh substansi manusia oleh esensi manusia kalau di dalam sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu adalah hal yang tidak ada satupun ya kalau kita berbicara mengenai kaum muslimin ya kaum muslimin dimanapun berada itu pasti meyakini bahwa di dalam diri manusia itu ada bagian tertentu yang disebut dengan jiwa jadi manusia itu ada 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 raga ada jiwa dan kita sebagai bangsa Indonesia itu juga meyakini seperti itu karena bangsa Indonesia adalah orang bangsa yang bertuhan bangsa yang bertuhan dengan di Pancasila ada ketuhanan yang masa dan itu di dalam lagu kebangsaan itu itu juga menyebutkan terkait dengan dua dua aspek yang ada di dalam diri manusia disebutkan bahwa bangunlah jiwanya bangunlah raganya itu artinya bahwa dalam diri manusia itu ada jiwa dan ada raga ini adalah sesuatu yang bisa kita pahami bersama-sama saya tidak ingin membahas lebih jauh sesuatu yang memang sudah dipahami secara bersama-sama ini tapi kemudian yang menjadi permasalahan yang kadang-kadang sering menjadi membuat kita apa lengah terkait dengan permasalahan itu adalah bahwa sebuah pertanyaan mana yang dihakiki dari dua hal tersebut apakah jiwa atau raga walaupun sebenarnya kita juga kalau misalnya saya tanya kepada satu persatu dari pemirsa channel Majulah Ijawi TV ini saya punya keyakinan bahwa kalau saya tanya maka jawabannya adalah jiwa pasti yang paling yang menjadi hakikat raga ini hanyalah bungkus raga ini adalah sesuatu yang menjadi cangkang hanyalah casing hanyalah sesuatu yang membungkus kita supaya kita jiwa kita ini menjadi sesuatu yang kelihatan bisa melakukan sesuatu karena kalau kita sholat kan kita perlu raga kan perlu ada gerakan perlu ada sujud yang sujud memang ya raga kita yang menempel ke bumi itu adalah kening kita akan tetapi pada dasarnya ada sesuatu yang bergerak yang menggerakannya yang menggerakannya itu adalah jiwa dan jiwa itulah yang menjadi hakikat kita maka ketika kita berbicara mengenai fungsi Al-Quran untuk memberikan efek kesehatan kepada manusia maka kita bisa dengan sangat mudahnya dengan cepat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan obat yang dimaksud dengan efek penyembuhan itu adalah efek penyembuhan terhadap hakikat manusia yaitu jiwanya dan ada saya ingin meringkas saja karena ada hal yang lain yang lebih penting untuk saya bahas disini yaitu terkait dengan para ulama kita sudah mengatakan bahwa ada minimalnya ada dua hal di dalam jiwa kita yang disana Al-Quran sangat memiliki posisi yang sangat penting sebagai kitab yang memberikan efek penyembuhan penyakit apa itu yang pertama adalah penyakit pengetahuan itu kebodohan yang artinya Al-Quran itu memberikan ma'rifat yang kemudian yang kedua adalah penyakit akhlak penyakit etitud yang disana Al-Quran memberikan tuntunan terkait dengan bagaimana seharusnya kita dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari karena akhlak itu amas sangat penting saya kalau berkait dengan akhlak itu sangat teringat dengan apa yang telah diajarkan oleh guru kita semua Allah Yarham Skiyai Haji Jaludun Rahmat itu ketika beliau mengatakan akhlak itu bahkan sampai membuat buku judulnya adalah mendahulukan akhlak di atas fikih ada satu pesan penting yang memang itu bisa diterima oleh semua orang bahwa yang namanya akhlak itu memang sangat penting gerak jiwa itu sangat penting orang sholat akan tetapi bisa jadi sholatnya benar bacaannya sangat bagus ininya misalnya ruku dan sujudnya lama gitu ya secara lagi akan baik gitu akan tetapi kan kita tidak tahu gitu apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut saya misalnya suatu saat sholat atau misalnya memimpin sholat jamaah misalnya jadi imam orang mungkin secara lahirnya akan mengatakan oh ya ini imamnya bagus gitu ya dengan bacaan yang benar dengan cara yang bagus gitu kan ya tapi kan orang tidak tahu apa yang ada terlintas dalam benak saya kenapa saya ini sholat motivasi jadi salah satu bagian dari akhlak itu adalah hal yang sangat menentukan apakah hal-hal yang secara lahirnya bagus itu memang juga bagus pada hakikatnya apakah sholat kita diterima atau tidak karena Al-Quran mengatakan celaka orang yang sholat kalau sholatnya apa yuroun misalnya saya sholat tapi dalam rangka supaya pengen dipuji so habis sudah nilai sholat saya karena saya sholat ingin ada orang ada ada zat lain atau misalnya ada sesuatu yang lain yang menjadi tujuan alasan niat kenapa saya sholat nah inilah yang menyebabkan sholat kita bukan sholat yang sifatnya tauhidi yang disananya kita secara murni hanya menyembah Tuhan akan tetapi kita punya motivasi yang lain selain Allah dan itu adalah sholat yang celaka kata Allah jadi akhlak itu adalah sesuatu yang amat sangat menentukan fikih penting tentu saja tapi juga kita tidak boleh mencukupkan diri pada fikih karena akhlak juga sangat penting akhlak yang mendasari fikih dan menjadi sesuatu yang sangat penting yang luar biasa penting yang menentukan apapun juga yang kita lakukan selanjutnya itu bisa jadi sia-sia seandainya kebaikan-kebaikan tersebut tidak didasari oleh akhlak yang baik nah karena itulah maka Al-Quran fungsi penyembuhannya itu terkait dengan dua hal ini pertama adalah pengetahuan memberikan kita makrifat yang kedua adalah memberikan kita jalan petunjuk agar kita menjadi orang yang baik dan melalui ajaran-ajaran akhlak yang ada di dalam Al-Quran nah inilah yang sampai kepada pembahasan terakhirnya terkait dengan mental health atau kesehatan mental yang saat ini menjadi sangat viral di tengah-tengah masyarakat kita menjadi pembicaraan karena banyak orang yang mensinyalir bahwa apa yang teknologi terutama ini gadget ini itu menciptakan itu menciptakan sebuah situasi yang disebut sebagai era disrupsi segala suatunya menjadi sangat berubah dan kemudian punya efek terhadap terhadap attitude perilaku masyarakat pengguna gadget ini pengguna internet ini sehingga lahirlah apa yang disebut sebagai mental disorder atau mental illness sebuah situasi di dalam mental yang disana disebutnya mentalnya sakit nah ini secara sederhana bisa saya sampaikan bahwa ini sebetulnya mental disorder adalah situasi dimana mental manusia itu tidak baik-baik saja dan artinya kalau mental hurt itu artinya adalah mental health itu artinya adalah situasi dimana mental manusia itu sehat dan manusia itu sekali lagi terdiri dari fisik dan mental ada fisik ada raga ada mental ada jiwa dan mental itu artinya sebenarnya ini pembahasannya agak mendalam sebenarnya ada dibahas di falsafatunas ya terlihat dengan filsafat manusia bahwa manusia itu ada ada jiwa dan ada raga dan kemudian raga jiwa manusia itu itu isinya terdiri dari apa saja tapi ini ingin saya buatkan ringkasannya saja bahwa mental itu adalah jiwa dan nama lain kadang-kadang diberi nama ruh mental itu ruh dari sisi bahwa itulah yang memberikan nyawa kepada manusia itulah yang menentukan seseorang saya bisa saya sekarang ini ketika memberikan materi itu saya saat ini sedang dalam keadaan punya nyawa yang menggerakannya adalah ya jiwa itu itu kadang-kadang disebut ruh bahwa karena jiwa itu yang membuat kita ini menjadi orang yang hidup artinya ketika kita mati itu saat itu sudah tidak ada jiwa di dalam raga kita padahal raganya sama gitu ya dibandingkan dengan set menit atau dua menit satu jam sebelum mati dan setelah mati itu kan sama saja sebenarnya tapi saat itu kita akan mengatakan orang tersebut mati karena apa? karena di dalam raganya itu sudah tidak ada lagi jiwa kadang-kadang disebut akal akal dari sisi bahwa jiwa itulah yang berpikir melakukan analisis rasional kadang-kadang disebut hati hati itu disebut kolb artinya dari sisi bahwa itulah yang punya rasa disana ada kesadaran disana ada fitrah dan lain sebagainya dan disanalah yang hati inilah yang kemudian akan menentukan kualitas jiwa ada yang disebut dengan nafs jiwa itu dalam bahasa Arab itu nafs dan nafs itu ada tiga jenis yang disebut dengan nafsul apa nafsul amarah ada nafsul lawama ada disebut dengan nafsul mutmainnah yang itu dihubungkan dengan keberadaan empat potensi yang ada di dalam atau empat kekuatan yang ada di dalam manusia yang disebut dengan kuah akliyah kekuatan rasional ada kuah gobobiah kekuatan emosi ada yang disebut dengan kuah syahwiah kekuatan syahwat dan kemudian ada yang disebut dengan kuah wahmiah ada kekuatan delusi ini pembahasannya akan sangat panjang kesana kemari atau saya punya keyakinan juga guru-guru kita sudah pernah ada yang menyampaikannya pembahasan terkait dengan masalah ini saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam islam itu para ulama kita sudah membuat kategorisasi yang sedemikian lengkap terkait dengan bagaimana sebenarnya yang disebut dengan jiwa jiwa yang menjadi hakikat manusia itu terdiri di beberapa komponen walaupun komponennya itu tidak bersifat terpisah itu menjadi satu kesatuan tetapi ada satu deraja tertentu dimana dia muncul atau dari perspektif tertentu maka dia akan dilihat sebagai ruh dari perspektif tertentu dia disebut sebagai akal dari perspektif tertentu dia disebut sebagai apa sebagai hati nah mental disorder itu artinya adalah jiwa yang bermasalah dan artinya adalah tidak sehatnya jiwa tidak sehatnya ada bagian dari akal dan tidak sehatnya hati manusia nah ketika kita berbicara mengenai dua jenis kesehatan dan dua jenis penyakit pada manusia kita punya penyakit lahiriah dan kita punya penyakit jiwa penyakit batinnya itu mana yang lebih berbahaya buat kita penyakit lahiriah kita atau penyakit batinnya kita penyakit mana yang lebih penting untuk kita perhatikan kita harus lebih memperhatikan kesehatan jiwa kita atau kesehatan raga sehari-hari kita pasti sangat memperhatikan yang namanya kesehatan raga kita tentu karena itu punya efek yang langsung terasa kalau kita sedang ingin melakukan pekerjaan kita akan bermasalah seandainya kita karena sakit gigi itu sangat mengganggu kita dan kita akan langsung mencoba mencari tahu atau melakukan upaya-upaya agar sakit tersebut bisa redak itu yang akan kita lakukan pusing juga sama apalagi kalau misalnya sudah penyakit-penyakit yang itu berat dan ini di bulan Suci Ramadan kita doakan agar para ustad kita juga jamaah semuanya selalu dilindungi dan mendapatkan kesehatan karena memang itu sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan dalam beberapa hal itu menciptakan masalah musibah hal-hal yang lain ada penyakit-penyakit yang memang harus disembuhkan dengan pengobatan yang sangat mahal penyakit sekarang bermacam-macam juga munculnya dan itu akan menciptakan masalah yang sangat besar buat kita tetapi itu ada perbedaan yang sangat penting ketika kita membandingkan antara penyakit lahiriah dengan penyakit batiniah bahwa yang namanya penyakit lahiriah itu pertama biasanya cara untuk bisa mendeteksinya mudah itu kan gampang lah atau bukan gampang sesuatu yang punya akses kita ada masalah dengan pusing-pusing oh ada kemungkinan ini misalnya gula darahnya terlalu tinggi kita pergi ke laboratorium untuk kemudian kita cek gula darah kita berapa kolesterol kita berapa asam urat kita berapa ada ada sesuatu yang bisa kita yang lakukan untuk bisa mengetahui seberapa sehat kita atau seberapa berpenyakit kita akan tetapi kalau penyakit batini penyakit jiwa penyakit nafs itu itu sulit sekali buat kita untuk menentukannya kita tidak pernah bisa kita temukan ada laboratorium untuk melihat seberapa kita punya sikap hasud itu mungkin kita temukan dimana gitu kalau kita ingin tahu apakah kita ini punya sifat sombong seberapa malas kita seberapa ria kita sulit sekali nah karena itulah makanya kalau kita mengatakan kalau melihat dengan untuk menjawab pertanyaan seberapa penting kita memperhatikan penyakit lahir ya dibandingkan dengan penyakit batiniah maka kita bisa juga menanyakan seberapa sulit untuk mendeteksinya maka kita akan mengatakan bahwa tentu saja yang namanya batiniah menjadi sulit dan biasanya sesuatu yang sulit itu lebih penting buat kita hal-hal yang sulit itu memang sesuatu yang sangat penting tapi karena apa karena memang penting karena cara untuk bisa menyelesaikannya juga mengobatinya juga susah karena tidak kedeteksi oleh kita sulit walaupun ada cara-caranya ya dan ini perlu pembahasan tersendiri ada cara-cara tertentu yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengetahui seberapa sehat mental kita jiwa kita itu nah yang intinya adalah bahwa kemudian berikutnya lagi adalah bahwa yang namanya penyakit batin ini sulit terdeteksi dan kemudian juga pengobatannya juga dengan sendirinya seakan sulit sesuatu yang tidak kita deteksi biasanya kita juga kebingungan untuk mencari obatnya bayangkan untuk penyakit lahir pun saya pusing tapi saya tidak tahu ini penyakit apa ya kita kan tidak pernah dengan mudah untuk bisa menemukan obatnya kita tidak bisa datang ke dokter mana kita harus mungkin melakukan beberapa kali apa dulu atau yang namanya fase-fase pengobatan dan atau misalnya fase diagnosis masuk ke lab dan lain sebagainya untuk bisa mengetahui ya mendiagnosis ini penyakit apa nah karena itulah maka mental jiwa penyakit mental ini menjadi sangat penting dan upaya menyembuhkannya sebenarnya secara umum ada di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran dan juga ada dalam juga dalam riwat-riwat para imam yang terkait dengan bagaimana menjelaskan ayat Al-Quran ini imam Bakir al-salam misalnya mengatakan dalam satu hadisnya mengatakan bahwa inna hadis-hadis kami ini akan menghidupkan hati nah agar kita bisa menjadikan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini sebagai kitab yang memiliki efek dan fungsi sebagaimana apa yang dulu didesainkan oleh Allah SWT ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran buat kita agar berefek dengan baik kepada kita tentu saja perjalanannya akan sangat panjang saya disini hanya akan memberikan semacam pembukaan semacam introduce sesuatu yang sifatnya pengantar agar nanti kita mungkin bisa kita lakukan dengan hal-hal yang lainnya yang memang penting untuk kita lakukan minimalnya saya ingin mengatakan bahwa mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang lebih baik tentu saja kita jadikan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan tahun berikutnya kita sudah berada di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini makin kita gunakan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya momen-momen yang sangat baik di bulan suci Ramadan ini dan itu diawali dengan introspeksi apakah kita sudah menjadikan Al-Quran berfungsi sebagaimana alasan dan tujuan diturunkannya kitab suci ini apakah kita sudah mentadaburi Al-Quran saat membacanya kalau kita masih belum ayo kita mencoba untuk memasuki lebih atau apa memasuki fase yang ketiga ini dengan cara yang lebih baik dengan hadis yang seperti yang tadi saya sampaikan diantaranya dengan cara semacam itu ketika kita membaca Al-Quran dan kemudian kita menemukan ayat-ayat yang mutasyabihat misalnya kan tidak semua ayat itu dengan sangat mudah dipahami artinya apakah maksudnya ada yang kurang jelas atau maksudnya itu meragukan apa sih karena kita juga tahu ada banyak sekali sangat disayangkan ada sebagian kaum muslimin yang justru malah menjadi tersesatkan gara-gara membaca Al-Quran membaca Al-Quran hanya segera terjemahannya saja dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sangat buruk hanya melihat satu bagian dari Al-Quran kemudian melakukannya melakukan sesuatu yang seperti yang terjadi pada kelompok-kelompok takfiri misalnya mereka adalah orang-orang yang mendasarkan perilaku mereka kepada beberapa ayat Al-Quran yang ternyata itu keliru tentu saja itu adalah ranjau yang harus kita perhatikan tapi secara umum tidak seperti begitu kalau kita membaca Al-Quran mentadaburnya dengan niat yang baik cukup untuk diri kita diri kita saja misalnya maka kita akan ketemu ada ayat-ayat Al-Quran yang dengan sangat mudah kita tadaburi maknanya seperti yang tadi saya jadikan sebagai contoh misalnya surat surat Al-Humazah itu kan sesuatu yang mudah difahami bahwa yang namanya mengumpat mencela kita tahu yang disebutkan mengumpat dan mencela itu ini untuk diri kita saja kita tahu apa yang disebut sebagai orang yang mengumpulkan harta dan kemudian menganggap bahwa harta itu yang akan membuat kita menjadi orang yang menjadi orang yang abadi gitu ya kita tahu yang hal semacam itu tapi seandainya memang bertemu dengan ayat-ayat yang meragukan yang mutasyabihat itu maka atau misalnya na'udzubillah min zalik ya jangan sampai terjadi akhirnya kita menemukan ayat Al-Quran yang disini kayaknya gak punya makna deh itu apa sih artinya apa hubungannya kenapa kok ada di rangkaian surat ayat-ayat semacam ini tapi tentu saja kita tidak boleh berhenti disitu ya ketika kita menemukan ayat Al-Quran mentadaburi kemudian kita menemukan hal semacam itu yang jadi kan ada orang yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk bertanya ada para ustad yang punya akses ke kitab-kitab tafsir ketika kita bertemu dengan ayat tersebut misalnya pertanyaannya sudahkah kita mencoba menanyakan kepada orang-orang yang ahli itu perintah Al-Quran sendiri mengatakan tanyalah pada ahlinya ketika kalian tidak tahu apakah juga ketika kita mendapati problem dalam kehidupan sehari-hari problem pribadi problem masyarakat apakah langsung terpikir untuk mencari jawabannya di dalam Al-Quran kalau misalnya kita masih belum melakukan hal semacam itu masih seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi bahwa ada cukup banyak di dalam fase kehidupan kita saya sendiri mengakui ada fase tertentu dimana kita mencukupkan Al-Quran hanya sebatas pada fase pertama dan kedua artinya belum sampai kepada situasi semacam ini situasi dimana kita masuk ke dalam proses tadabur melihat Al-Quran membacanya hal-hal yang muhkamat ayat-ayat-ayat yang sangat jelas artinya langsung kita renungi sampai pada tahapan kalau kita menemukan ayat-ayat yang isinya adalah berupa ajakan untuk berbuat baik maka kita jadikan sebagai benchmark kita sebagai parameter kehidupan kita dan ketika menemukan ayat-ayat yang berisikan peringatan kita langsung terpikir neraka jahannam sampai-sampai telinga hati kita itu mendengar derik dari jilatan api neraka jahannam kemudian kita mendengarkan jeritan para penghuninya sampai seperti itu kalau kita masih belum seperti itu maka kita coba di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita perbaiki cara baca Al-Quran kita dan lebih jauh lagi setelah Ramadan ini bisa kita lakukan hal ini terus-menerus agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan juga ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang meragukan jangan pernah ragu untuk bertanya mempertanyakan itu jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu hanya bergaung di dalam diri kita dan kemudian kita tidak bertanya kepada orang yang ahli di benang ini ada para ustaz yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk bertanya apa maksudnya ustaz ayat ini dan juga atau misalnya yang ketika kita berhadapan dengan problema kehidupan sehari-hari apapun juga maka apakah kita sudah terpikir bahwa siapa tahu nih sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran kita ketemu dengan banyak masalah termasuk yang kita bahas tadi itu yaitu terkait dengan mental disorder atau terkait dengan mental health tentang kesehatan jiwa dan juga terkait dengan penyakit jiwa apakah kita sudah terpikir untuk melihat mencari jawabannya di dalam Al-Quran atau tidak kalau tidak terpikir ayo kita pikirkan ketika kita terpikir ayo kita lakukan beberapa hal yang memang mendorong kita akhirnya melakukan itu caranya bisa bertanya sekali lagi bisa juga baca Al-Quran bisa kitabnya atau yang punya akses ke dalam bahasa Arab tentu saya akan lebih bagus lagi karena ada banyak kitab-kitab tafsir yang sangat bagus membahas masalah-masalah kekinian tersebut dan dihubungkannya dengan dan jawabannya tersebut ada di dalam Al-Quran nah itulah yang bisa saya sampai pada kesempatan kali ini sekali lagi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah menjadikan kita semua menjadi hamba yang lebih baik lagi dan kita mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini khususnya memanfaatkan Al-Quran sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang mempergunakan fungsi paling hakiki dari Al-Quran itu petunjuk dalam kehidupan sehari-hari walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبت الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين اللهم يا الله sucikan aku di bulan ini dari segala nista dan perbuatan keji berilah aku kesabaran atas apa yang sudah engkau tetapkan anugerahkan kepadaku ketakwaan dan persahabatan dengan Al-Abror dengan pertolonganmu wahai cahaya hati orang-orang yang miskin Terima kasih.